Oke, start video pertama kita dari loket ALS Merak di pagi hari ini di tanggal 29 Desember 2022 Disini baru mendarat bus ALS Jisamsu ya, 234 Trip Jogja nih teman-teman Disana ada Bang Kandar, tadi saya udah sempat soan ya, sama beliau ya, kenalan Ini mobil mantannya Pak Pamilu ya teman-teman ya Dulu ini mobil sempat dicincui oleh Pak Pamilu yang sekarang pegang bus ALS 166 Pelor Cadangan Mereka berduet sama Bang Rizky Perciburu di 166 ya Ini armada darat rekan kita sedang kampanye stiker nih Ini stiker armada darat pertama ya di Trip Jogja nih teman-teman Enggak guys, kita dapet kesempatan Jisamsu Jisamsu Armada darat Armada darat Infonya X-40 mil ya Betul Oke ya Joss Joss Nah mungkin banyak teman-teman yang belum faham atau ya yang udah faham sih gak apa-apa ya Jadi kenapa dijulukin Jisamsu Karena memang nomor pintunya bus ini kan 234 ya Jadi identik dengan merk rokok ya, rokok kretek ya Salah satu produsen ternama lah ya dari HM Sampurna Ini untuk pertama kali ini pengadaan komisial Bertemu dengan bus 234 ya Biasanya saya melihat bus ini dan bank kandar di kontennya blogger Jogja ya Mas Agung Ravavara, Haji Serlambang dan teman-teman yang lain Bang kandar Siap Bang kandarnya masih sarapan dulu Ya mungkin teman-teman udah sering nonton lah ya Kalau untuk videonya Bus-bus Jogja Ini karena cukup familiar juga buat kita semua ya teman-teman Karena memang tadi kita tiba di loket LS Merak pagi Ya pas banget dengan jam-jamnya bus dari Jawa Tengah, Jawa Timur ya Jam kedatangannya jam-jam segini Sekarang juga bisa lebih pagi ya Jawa Tengah Jawa Tengah siap-siap Bang kayaknya saya tidak perlu masuk ke dalam kabin ya teman-teman karena ada barang-barang penumpang juga dan teman-teman udah pasti sering nonton lah kalau untuk 234 ya Nah di sini banyak saya sapa-sapa dulu ya dunia transport Rafa para family bus channel mandoni official ada beberapa yang udah terhapus jadi saya nggak bisa sebut Udo Anjas bisa pasti sekuat Barbar CD Ponexpos Muara Sada Jai Jogjawa Yudi 3D area Pratama bus lover variofisial CCTV lahat salam kenal ya salam hormat salam sehat salam sukses selalu dari pengadang ofisial dan di pagi hari ini juga disini ada baru masuk nih bus damri ya dua unitnya di rumah makan di di loket ALS Merak ya teman-teman ya saya baru lihat nih ada bus merek lain mampir disini ya teman-teman ya Hai jadi di rumah makan ALS Merak ini juga bisa masuk ternyata untuk merek lain untuk sekedar istirahat dan makan ya atau numpang toilet teman-temannya Hai karena di rumah makanan ini bus damri bandara atau memang trip regulernya saya kurang tahu ya Bandara atau gimana saya kurang tahu tapi disini platnya be Jambi sini ada dua unit ya baru lewat barusan Rosalia baru tiba dari pulau semata Hai jadi ada dua unit bus damri dua unit bus ALS cuman yang baru tiba 234 ya Hai kalau yang 314 memang tadi sudah terparkir di loket ALS Merak ya teman-teman ya Wow Tanjung priu Merak Prima jasa keren saya sudah mencobamu Hai mencobamu apa aja Bang Kandar Sarapan di sebelah mana ya Oke nanti kita lanjut lagi teman-teman Tetap stay tune di Pangadang Official Ini Damri masuk lagi ya Teman-teman ke rumah makan nih Jadi ada 3 unit Damri, 1 keluar 1 langsung jalan ya Ini sebentar lagi Bang Kandar akan Segera lepas landas nih Menuju Pulau Sumatera ya Kembali ke Kota Medan Terima kasih telah menonton! sepertinya rombongan ya teman-teman ya karena ada pengawalan juga sih dari bapak-bapak polisi ya ya Bangkandar sudah naik ya ke muli Bangkandar dada dululah hahaha Bangkandar tadi dapat stiker ya dari armada darat mantep nih armada darat buaya darat kali hahahahaق ngurangnya nah hahahaha bila kawan-kawan-kawan apa begini mau lewat betul kawan-kawan ini sementara ALS 234 tertahan dulu ya keluar dari loket ALS Merak karena sepertinya ada Mejabat ya Yang mau ke pulau Sumatera nih lewat Melintas atau kemana nih kurang Kurang tahun nih teman-teman Tadi saya pikir ini pengawalan untuk yang Apa Siapa tau Damri bahwa Ada instansi mana gitu ya Ternyata bukan Jadi ALS 234 Bisa keluar nanti setelah rombongan Melewati pul ALS Merak ke pelabuhan ya Tapi saya kurang tau pastinya Mau ke pelabuhan atau kemana yang pasti Akan segera melintas aja dari sini Jadi untuk keluar dari Loket sedikit tertahan ya Eh lu Ngedit Ngedit mulu Ngedit mulu ditangkep lu Kumpung pagi jempol dia tehat Ntar ditangkep lu Jangan ngedit mulu Barun Barun Apik Trik Trik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke 234 bergerak menuju Pulau Sumatra Kembali ke Kota Medan ya Teman-teman Gas! Terima kasih Bang Oke selamat jalan buat ALS 234 menuju kota Medan Semoga lancar di perjalanan Kita tinggal lanjut menunggu kedatangan bus ALS 378 ya The News Monkow Sebentar lagi akan segera mendarat nih teman-teman Tadi sempat komunikasi sama Bang Foggi Pas mau masuk ke kapal ya teman-teman ya Jadi jarak waktu itu kalau penyeberangan kurang lebih antara 2-3 jam lah ya Memang terkadang suka ada keterlambatan juga karena gelombang pasang lagi tinggi ya Dan di sekitaran loket ALS Merak ini ke arah Jakarta ini macet ya teman-teman lumayan panjang juga ya Karena tadi ada sedikit penutupan jalan Ini udah lumayan panjang soalnya udah hampir 15 menit ya situasi seperti ini ya Dari tadi sebelum ALS 234 berangkat sudah terjadi Kemacetan seperti ini Otomatis yang dari arah pelabuhan ke Jakarta akan sedikit tersendat ya teman-teman ya Karena di depan loket ALS Merak ini ada kemacetan kita coba berjalan-jalan ya Ke arah pelabuhan nih teman-teman Bukan ke pelabuhannya ya tapi ke arah pelabuhan Kita sambil cari-cari makanan kecil dulu nih Di sini ada busan ya setia antar Nusa Ada korek mas Ada korek mas Ini orang teruswe sambil jalan Terus Terus Mana ga ada Depan lagi Depan lagi Sampai gede betis jalan Tengah Teman Gita Terus Tengah Teman anyone 看 it Terima kasih.